Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan sosialisasi salah satu program prioritas, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA kepada dua perusahaan besar yang bergerak di bidang tambang nikel PT. VDNI dan PT. OSS. Dua perusahaan besar yang berada di wilayah Morosiko Nawe berlokasi dalam satu kawasan wilayah industri dengan nama Virtu Dragon Nickel Industry Park. Kedatangan rebogan kantor bahasa disambut baik oleh Agus Wahyudi selaku PT. L. PT. VDNI, Penangku Jawa TKA, dan Roni Syukur selaku PT. L. PT. OSS. Hadir pula staf HRD PT. VDNI dan beberapa staf yang ada di dua perusahaan tersebut. Dalam kesempatan ini, Uniawati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa program BIPA disosialisasikan agar para karyawan asing yang bekerja di dua perusahaan ini dapat diberi pengetahuan dan pemahaman tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kantor Bahasa menawarkan program pengajaran BIPA dengan model kerjasama dengan menyediakan pembelajar. Sedangkan perusahaan menyiapkan pembelajarnya yaitu karyawan asing yang menjadi pegawai di lingkungan PT. VDNI. Dalam hal pembelajaran di kawasan industri, PT. VDNI sudah memiliki training center bagi para pegawai dalam mengembangkan berbagai keahlian termasuk keahlian berbahasa Indonesia bagi karyawan asing. Dua perusahaan ini menyambut dengan sangat baik berbagai masukan dan rencana kerjasama yang KPST tawarkan. Kenyataan ini sangat berbeda dengan isu-isu yang beredar di masyarakat, bahwa perusahaan ini sangat tertutup dan susah untuk dijangkau. Dua perusahaan ini menyatakan bahwa akan selalu mendukung dan menyambut baik program yang akan dilaksanakan pemerintah, terlebih lagi dalam hal pengutamaan bahasa Indonesia bagi penutup asing. Selain program BIPA, Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara juga menjelaskan bahwa ada program uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi karyawan asing yang ada di lingkungan PT. VDNI. Program UKB ini bisa dijadikan tolak ukur kebapuan berbahasa Indonesia bagi karyawan yang ada di kawasan Indonesia. Dalam kunjungan kali ini diambil pula beberapa data wajah bahasa yang ada di lingkungan kawasan PT. VDNI. Data tersebut akan dijadikan bahan kajian dan selanjutnya akan diberikan saran dan maksukan untuk perbaikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di kawasan industri PT. VDNI. Program kali ini diharapkan menjadi langkah awal kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan penampingan dan pembinaan kepada pihak PT. VDNI. Dari Kebupatan Konawe, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.